halo halo para youtuber semuanya selamat datang kembali di routing channel channel yang membahas seputar masalah YouTube dan networking no gimmick oke di kesempatan kali ini ya saya masih membahas tentang tentang dunia networking ya ini cara setting wireless di tp-link br840n cara setting wireless yang benar itu seperti apa langsung aja kita cek videonya eh kita buka Google Chrome ya seperti biasa tari modulu pastikan sudah terhubung ya laptop kalian untuk via wireless atau via kabelan IP nya ini kalau in Oke pastikan udah terhubung internet ya cek duluan nya ya seperti di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan gimana cara set moda router ya masuk ke moda wireless dari basic setting dulu wireless enable ya kalau disable mati ini berhasil nah ini kalian isi sesuai yang yang kalian inginkan apalah itu misal rumah jauh modenya nanti piki atau begini bas halo BG jangkauannya lebih luas tapi bawah bandwidthnya lebih kecil BG itu 54 mbps maksimal ratenya BGN itu 150 mbps maksimal ratenya tapi berhubung berhubung ini latnya belum gigabit jadi nggak mungkin sampai 150 mbps ya gigi aja ya Oke untuk channel kalian cek ya cek kondisi sekitar kalian itu pada pakai frekuensi berapa gitu nah misal channel satu itu sepi ya pakai channel satu aja kalian bisa cek pakai Wifi analyzer ya di Android itu lengkap banget bisa kelihatan semua itu terus channel width channel width kita kenal ya Sorry kalau BG channel width otomatis 20 ya kalau BGN kalian jangan bikin auto jangan bikin 40 tapi kena jaga 20 kalau kalian bikin ke-40 ini terlalu lebar ya kita frekuensinya ini bisa menyebabkan intervensi sampai ke channel 9 Bro akan kasihan kasihan ya kayak yang lainnya gitu cukup satu aja oke langsung ke bps ya bps kalian disable ya bps asal kalian tahu ini adalah biang kerox terjadinya kebobolan router kenapa bisa gitu karena kalau kalian biasa pakai kali Linux biasa pakai kali Linux gampang sekali nih mobile wireless yang wps nya aktif Nah itu terus di wireless security nih paling penting nih harus kasih password ya beres password tuh minimal 8 karakter kombinasi huruf dan angka sel pambing buling 23 nah ini aja cukup lah sorry 123 cukup gitu aja cukup oke pakainya WPA WPA2 personal ya jangan WPA enterprise atau WP jangan nah ini wireless smartphone filtering misal ada ada salah satu handphone gitu kan yang mau kalian filter bisa kalian enable disini ini nanti bisa ambil MAC addressnya dari sini ya wireless statistic ya nanti kalau ada yang connect keluar misal wah HP ini nih HP ini mau di blok nih itu blok aja kalian copy MAC addressnya masukin ke wireless MAC filtering jadi walaupun HP itu tahu passwordnya maksudnya tapi nggak bakal bisa connect karena sudah di blacklist kayak gitu tuh misal di enable lah ya nah kalian add new masukin MAC addressnya deskripsinya apa gitu statusnya apa enable enable dulu ya statusnya ya ada di sini statusnya Denny atau lo maksudnya misalnya makadres yang terdaftar di sini diizinkan atau ditolak kayak gitu maksudnya oke tidak paham ya Ini untuk waitlist or blacklist pack address kayak itu ini WB advance Transmute Power bisa kalian pilih high atau middle atau lo saran sih high aja nggak apa-apa oke ini biarin semua icon RTS threshold fragmentation threshold ini kalau di mikrotik bisa lebih lengkap sih masalah threshold RTE sama beacon nya ya nah ini beras statistik itu nanti akan muncul nama-nama perangkat yang terhubung ke router kalian nah udah paham ya sampai sini ya simpel banget sebenernya tampang banget oke oke sekian aja video dari saya semoga bermanfaat untuk kalian semua sampai jumpa di video berikutnya